Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 ayat Quran pada Nabi. Lala tu juga turun ayat Quran. Turun ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata dia kalau sekiranya kamu nak balah kejahatan orang ke atas kamu. Kalau kamu nak balah maka balahlah dengan yang setimpal dengan apa yang dia buat. Kalau sekiranya dia tikam kamu mati, kamu tikam dia balik. Khisaz. Nama dia. Kalau sekiranya dia tumbuk kamu patah gigi kapak kamu tumbuk dia bagi patah gigi kapak. Dia panggil khisaz. Dalam Islam itu dia panggil khisaz. So ayat Quran turun pada Nabi. Allah kata kalau kamu nak balah maka balahlah seperti mana yang mereka buat dekat kamu. Jangan lebih. Allah kata tapi kalau sekiranya kamu sabar menerima itu sebagai takdir. Nescaya sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sanggup bersabar. Nabi bila terima-terima ayat itu teruih hilang kemarahan dia. Ini yang kata Nabi Muhammad SAW. Tengah marah Allah turunkan ayat itu Allah kata kalau kamu boleh sabar itu lebih baik bagi kamu. Dengar-dengar ayat itu hilang kemarahan Nabi teruih Nabi berkata aku akan bayar kifarat sumpah itu. Aku bayar balik dan aku tidak akan buat macam yang aku kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi begitu keadaan dia sahabat-sahabat yang duduk dekat dengan Nabi juga begitu keadaan dia. Sepotong ayat Quran mampu mengubah penderian mereka dengan serta-merta. Sepotong ayat Al-Quran mampu mengubah keputusan yang sudah dibuat. Secepis nasihat daripada Nabi mampu menghentikan sahabat daripada terus melakukan perkara mungkah. Ini yang dikatakan soal iman yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Baik. Jadi dalam bab yang kita nak baca pada malam ini dia beritahu mana-mana orang laki-laki yang ditakdirkan mempunyai seorang isteri yang isteri itu selalu buat kainah selalu buat perangai selalu menyakitkan hati dia dan dia sabar di atas kainah dan perangai isterinya maka itu lebih baik bagi dia. dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali mana tadi iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin tapi tiada manfaat dengan dia melainkan salah satu daripada dua laki-laki iaitu ada kalanya laki-laki yang dikasatnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia. Dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hatinya maka sabar ia atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu jadi jalan dalam memerangi nafsunya. Dia kata dua jenis laki-laki yang mendapat faedah apabila bini dia ini banyak perangai. Laki-laki yang macam mana yang dapat faedah? Dia kata yang pertama laki-laki yang berusaha untuk tundukkan keburukan yang ada dalam diri dia. Dia ini jenis orang perangai. Dia ini jenis orang perangai dan dia sedang dia perangai. Maka isteri yang duk buat perangai ni boleh dijadikan latihan kepada dia untuk redakan perangai diri dia. Kalau dia jenis perangai dapat isteri baik duk perangai sampai kesudah. Tapi bila dia tu perangai dapat isteri jenis perangai juga. Lama-lama dia kata aku lawan dengan dia tak ingin cerita nampak sikit lagi dia nak menang. Dia kata kalau lukut dia kata aku kena ubah style. Aku nak buat sengap pula pihak-pihak dia nak ingat apapun aku nak buat sengap. Maka dia berniat untuk menundukkan keburukan yang ada dalam diri dia. Diri yang perangai tu dia cuba nak buang perangai-perangai dia tu supaya dengan buang perangai tu isteri dia yang perangai tak elok tadi sedang dan tidak akan berperangai huduh lagi. Maka bagi orang laki-laki yang macam ni dapat isteri yang banyak akai ni faedah bagi dia. Faedah bagi dia. Dia boleh jadikan itu sebagai latihan dia menundukkan nafsu dia yang selalu duk cari pasir di rumah ni. Baik. Dan dapat suci hatinya dengan dia. Dia dapat tundukkan kemarahan perangai yang ada dalam diri dia maka hati dia jadi suci. dan jadi perangai dengan dia. Maksudnya dia ubah perangai daripada perangai-perangai jadi perangai satu orang yang sahabat dengan kainah isteri. Laki-laki yang jenis macam ni dapat faedah dengan isteri yang yang bermasalah. Dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadah yang zahir jua seperti semayang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadah yang sunan padahalnya tiada baginya jalan dengan ibadah yang batin. ini kes yang kedua. Laki-laki yang mendapat faedah apabila isteri dia ni isteri yang buat banyak perangai ialah laki-laki yang dia ni selalu buat ibadat ibadat kulit. orang duduk kata ibadat kulit. Semayang pun tak pernah khosyong. Semayang tak pernah khosyong. Buat haji pun tujuan nak ambil title haji saja. Nak pergi buat haji pun tak mengaji dulu. Tak dengar kursus haji dulu. Dia pun tak tahu sebenarnya apa rukun apa wajib apa. Dia kata pergi ikut orang sudah. Dia kata orang lain pun nak buat yang itu juga. Kita pakai tikam turut sudah. hampir duduk baca banyak-banyak buat serabut saja. Ada orang jenis macam itu. Dia kata lah nak pergi bukan kita sorang. Dia kata nak pergi ni dia kata Malaysia saja 19 ribu orang. Kota tambahan lagi 6 ribu dia kata 25 ribu orang orang Malaysia saja. Duduk satu bangunan. Bangunan tabung haji apa masalah. Kita turut lepas sudah. Tak geduh kursus apa ni. Turut sudah. Sampai di kompleks haji bayar lepas tengok dia pakai ikhram kita pakai. Naik kapal terbang sampai kawasan miqat dia buat penguruman. Dia berkata kita dah melalui kawasan miqat boleh niat ikhram. Dia berkata contoh pula na'wah itu turut sudah. Esok sampai di jedah dia kata esok turut lah kita ramai. Dia kata kalau naik baik-baik semua tak tahu boleh naik baik kita naik motor dia kata dia kata panas. Dia kata apa masalah. Handuk kursusuh haji dia kata ustaz tu tak bercakap apa-apa tahu aku pergi dua kali aku tahu lah dia kata cakap apa-apa tahu dia tak tahu biji buah. Dan saduk biji lagi buat ya. Kan. Lalu dia pergi ke Mekah. Dia balik Mekah bawa balik title haji juga. Tapi apa yang dia dapat daripada ibadat haji dia dia pergi dalam keadaan kosong dada tidak ada ilmu tidak ada maklumat yang lengkap tentang haji apa yang dia dapat daripada ibadat haji dia yang dia dapat hanyalah title haji saja. Dan dia dapat buah kormah boleh main. Itu saja. Yang lain dia tak dapat apa. Maka orang-orang yang macam ni dia kata orang yang melakukan ibadat tetapi dia tak dapat apa dengan ibadat dia kerana ibadat yang dia buat bukan ibadat yang sampai ke kelubuk hatinya yang tidak sampai ke batinnya. Kan. Dan baginya gerak dengan berfikir dengan cita-cita hatinya. Dan hanyalah ia dan hanyalah ada amalnya itu amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabi lillah atau lainnya daripada segala ibadah yang zahir sahaja. Nampak sembahyang? Zahirnya nampak dia sembahyang. Tapi Allah kata fawailun lil musallim dan rakawil bagi orang yang sembahyang. Semahyang apa ni? Semahyang. Semahyang zahirnya sahaja sembahyang tetapi hati dia tidak ikut sembahyang. Seperti yang dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala clarify benda ni. Dia jelaskan benda ni. Ada orang buat ibadah nampak zahirnya melakukan ibadah di sisi Allah zero. Dalam hadis Nabi kata kam min sa'imin laysalahu min siyamihi illal ju' wal akash Berapa ramai orang yang posa tapi dia tak dapat apa daripada posa dia melainkan lapak dan lahada. Nampak? Posa tak posa? Posa. Tapi Nabi kata dia tak dapat apa-apa. Baca Quran Allah kata kam min qari'in yakra'ul qur'ana wal qur'anu yal'anu Nabi kata pula berapa ramai orang yang baca Quran sedangkan waktu dia duk baca Quran itu Quran itu melaknak dia. Dia baca tak Quran? Baca. Tetapi Quran laknak dia. Maka semua ni ayat Quran dan hadis yang kita bawa sebagai contoh ini menunjukkan ada manusia yang melakukan ibadat tetapi ibadat itu dilakukan tanpa ilmu yang cukup. Maka akhirnya dia menjadi manusia yang hanya melakukan ibadat zahir sedangkan batinnya tidak beribadat kepada Allah. bagi laki-laki yang selalu melakukan ibadat yang jenis zahir ini kata dia maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu dan berdiri dengan mentarbiah mereka itu serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu ia itu terlebih afdal daripada berbuat segala ibadah yang lazim bagi badannya sahaja. bagi laki-laki yang jenis macam ini jenis buat ibadat tapi ilmu tak ada buat ibadat semayang tapi tak kosyuk buat ibadat kosah tapi tak pelihara mata telinga mulut daripada melibatkan diri dalam benda-benda dosa baca Quran tapi tidak menjaga hatinya supaya baca Quran mendapat kosyuk sebaliknya membaca Quran dengan penuh riak sombong sumah nak bagi orang dengar dia baca sedap dan sebagainya maka orang-orang yang macam ini kalau ada bini yang banyak perangai yang banyak akai yang banyak kerenah maka bini yang banyak kerenah itu membantu dia dapat pahala kalau dia sabar itu dia nak abang-abang kita dua semayang apa semua dua tiga benda tak sempurna tak elok dan sebagainya bila dapat istrihat banyak akai ini menampung kekurangan kita dalam pahala-pahala yang tadi ini dan memberi pahala lain kepada kita iaitu pahala sabar di atas perangai istri ini baik syahadan syahadan ni kira dia nak bawa hikayat maka adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan mertabatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau jadi bapak sabar dengan perangai anak-anak kalau jadi suami sabar dengan perangai isteri dan sebagainya kedudukan kita di sisi Allah cukup tinggi kalau sekiranya kita sabar seperti yang diceritakan orang bahawa sesungguhnya adalah Nabi s.a.w. itu kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya istri itu kalau tuan-tuan buka dalam sahih Bukhari dalam sahih Muslim dalam kitab-kitab hadis baca baca tentang hayatul Rasul s.a.w. baca tentang kisah hidup Nabi s.a.w. kita baca semua hadis yang menceritakan tentang hidup Nabi kita akan terbayang dalam kepala kita betapa mesra dan harmoninya rumah tangga Nabi sampai isteri dia Sayyidatina Aisyah r.a.w. pernah cerita dia kata Rasulullah ini adalah suami yang paling baik sehinggakan cari bajunya dan koyak kasutnya ditampalnya sendiri baik cukup baik kan kita nak pergi pejah baju tak serika tendang bapa nak duduk serika tendang terpelatih pergi ke dinding mana dia baju orang puan kata ada lah duduk gantung dalam lemari kemarin saja cerika lebih tapi buka tak ada mana dia yang kata ada tahu mana dia kata dalam lemari itu tak ada pergi pegang tangan bini tarik buka lemari ambil lekam bintu orang ni tengok 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 mana dia baju begini kemarin tengok ada peh peh menyawa pergi cari papan apa nama cerika buka sendiri pasang waya sendiri ambil cerika nak cerika sendiri kan dini pun memang saya buat hampir tapi tendang papan pion kita terpelatih la ilah illallah ni cerita ni contoh lah apa yang ada orang buat telefon dia kata ustaz saya tak tahu nak buat perangin suami saya dia kata tak tahu sikit punya pasal kadang-kadang bukan kita sahaja buat sikit punya pasal dia kata dia mengamuk saya takut tu papan nak duduk sika baju tu sikit tenang terpelantin tu orang nak jebat kita tak tahu kan baru ni kuliah kita dari taman brown mereka tanya satu soalan mereka kata ustaz apa hukum orang perempuan nak pergi ke Mekah ataupun nak buat umrah sedangkan mahram tak mau pergi sama boleh pergi kata saya kata berdasarkan kepada hadis Nabi S.A.W cerita seorang sahabat pergi berperang sama dengan Nabi dah sampai di medan perang hati dia teringat di rumah lagi lalu dia pergi jumpa Nabi dia kata Ya Rasulullah dia kata dia kata Ya Rasulullah aku difardukan untuk turun dalam perang bagian-bagian jahabatkan Nabi aku ni diperintahkan diwajibkan difardukan untuk main perang sedangkan isteri aku dia kata dia nak pergi kerjakan haji bagaimana dengan keadaan aku main perang bagaimana dengan keadaan isteri aku yang nak pergi buat haji sedangkan aku tak boleh pergi sama dengan dia Nabi bila dengar dengar macam tu Nabi kata kat dia intalik Nabi kata intalik Nabi kata kalau begitu hang pergi balik Nabi kata hang pergi balik kerjakan haji sama dengan isteri kau daripada hadis itu ulama' buat kesimpulan ibadat haji yang wajib sekalipun suami pergi sama mahram kenal ulama' buat keputusan orang perempuan kalau nak pergi mesti berserta mahram sama ada suami atau bapak dia atau abang dia atau adik lelaki dia dan ada pendapat ulama' kata ataupun diganti dengan dua orang perempuan yang tiqah yang tiqah yang dipercayai kemudian saya lajar sikit lah saya kata perempuan yang dipercayai ini antara cara nak kena dia hak tak pakai mulut merah kalau hak jenis pakai gincu merah tiqah tak masuk dalam kumpulan yang dipercayai balik rumah dia telefon yang kata orang perempuan telefon dia kata ustaz ini elok juga susah nak dapat cakap dengan ustaz ini alhamdulillah dapat harap ustaz dengar apa hal pula dia kata ustaz dia kata selalu bias itu keset ustaz kelang lama itu cukup bias kira duk salah orang perempuan saja tak bukanlah kami nak komplain dia kata betul ada benda-benda yang sebut itu betul cuma ada satu benda yang ustaz lupa nak sebut ini husband ini pun ada perangai dia dia kata apa perangai dia ok ustaz ini saya sendiri saya cerita pasal diri saya sendiri dia kata saya sendiri pun pakai tudung ni dia kata on and off on and off makna dia kadang pakai kadang tak pakai saya kata awak yang jadi lebut pasal husband dia kata bila kita pakai tudung dia hangat dia lemah dia macam-macam kadang sampai peringkat kita kata dekat suami kita tu kita kata dia dia kata air yang pakai tudung yang you hangat pasal apa air yang pakai tudung yang you yang jadi lemah pasal apa dia kata kalau you pakai tudung sungguh lah you hangat you lemah ni air yang pakai bukan dia kena mengenal dengan you you jadi hangat you jadi lemah pasal apa oh marah kita pula dia kata tu bak pakai tudung dia kata ni bak mulut merah pula dia kata kalau kita tak pakai mulut merah dia kata oh kacau dia kata dia bawa kaita tu melelong dia tengok orang perempuan mulut merah kata saya kata dalam telepon saya kata ok ni maklumat yang you bagi ni saya nak masuk langkah saya kata masuk bagitahu sikit bagitahu kak asban air kadang-kadang dia kata sampai poin kak tu dia kata dengan kerana kita tak pakai mulut merah dia tengok rata sampai melelong dia sahaja dia sedih dia tengok mulut merah sahaja dia kata nak pergi kita hangat aci kita pun bila hangat aci balik bohong mulut merah dia kata ustaz dia kata ada dua yang pertama jenis perempuan ketegak tak mahu pakai tak mahu pakai tudung sahaja nak pakai mulut merah itu jenis yang pertama jenis yang kedua dia kata perempuan dia memang nak pakai tudung dan dia memang tak mahu pakai mulut merah tapi lelaki paksa suruh pakai yang ni ustaz mau tekan sama saya cakap sabar kita nanti tekan amalan ni tekan amalan ni tekan jadi tertunailah hajat kawan tu dan saya pun bila dengar dia punya rumutan ni fikir yang balik kita pun tak pernah teringat ada juga lelaki yang samdul pasal bila isteri dia jadi elok dia patut mau bersyukur pada Allah dia patut mau letak dia sujud sujud syukur membesarkan Allah kerana Allah subhanahu wa ta'ala takdir kepada dia dapat satu orang isteri yang mempunyai ciri-ciri isteri yang salihah yang boleh membantu dia dalam ibadat dia dia tak banyak masalah dalam nak kendalikan isteri dia tapi dah dapat isteri baik dapat isteri salihah dia pula kita buat sahabut nak rosakkan isteri dia sekaligus nak merosakkan rumah tangga dia sendiri jadi kita bagi pesan benda ni kepada semua orang pada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan semua kita jangan jadi suami yang macam ni baik dia kata bersabda barang siapa sabar atas kejahatan perangai isteri dia neskaya memberi oleh Allah ta'ala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Ayub sabar dia akan bala dan barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suami dia neskaya memberi akan dia oleh Allah subhanahu ta'ala seumpama pahala yang diberikan kepada asyah isteri Fir'a dua-dua pihak dapat pahala laki-laki kalau sabar diberi pahala seperti mana pahala yang Allah bagi kepada Nabi Ayub kerana kesabaran dia sabar Nabi Ayub Allah uji dengan penyakit penyakit kudir kudir yang tak ada ubah sampai ulat meletit keluar daripada kudir di kaki dia meletit keluar ulat Allah uji dia berubat tak mahu lega sabar Nabi Allah Ayub ASYAH isteri Fir'aun sabar dengan kerenah Fir'aun yang bebal sombong ni asyah sabar kerana kerana kesabaran ASYAH Allah subhanahu wasa'ala anugerahkan pahala kepada dia orang kumpulan kalau sabar dapat pahala sepertinya pahala yang diberikan Allah kepada ASYAH yang sabar di atas kerenah dan perangai Fir'aun itu sendiri dan kata Imam Al-Ghazali rahimah Allahu ta'ala ketahui ulimu bahawa sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu menegahkan kesakitan daripadanya baik dia kata sebagai suami kalau sekiranya dia sabar sabar tak pukul bini dan bini ni sabar dia sabar dia sabar tak pukul bini dia itu tak cukup sabar macam itu kira tak cukup lagi tetapi lebih-lebih lagi daripada itu iaitu hendaklah halim yakni sabar dan jangan lekih marah pada ketika kurang akal perempuan itu kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW hadis riwayat daripada Nabi SAW dia cerita dia kata Nabi SAW nak pergi ke tempat nak melakukan sembahyang Eidil Abha Nabi nak pergi sembahyang Raya Haji Nabi lalu di kawasan orang perempuan duduk bila Nabi lalu depan kawasan orang perempuan duduk Nabi berhenti Nabi bercakap depan orang perempuan Nabi kata Nabi Nabi bila lalu depan kawasan orang perempuan duduk tunggu ramai-ramai Nabi berhenti Nabi bagi satu pesan pada orang perempuan Nabi kata wahai orang-orang perempuan tasaddaqna kamu kena banyak sedekah Nabi pesankan orang perempuan kamu kena banyak sedekah tungguhnya aku melihat orang perempuan adalah majoriti penghuni neraka Nabi kata sesungguhnya aku tengok orang perempuan adalah kebanyakan penghuni neraka di kalangan penghuni neraka tu ramai orang perempuan sahabat tanya orang-orang perempuan tanya pasal apa orang perempuan ni jadi ahli neraka ya Rasulullah pasal apa jawab Nabi 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 kata yang pertama pasal orang perempuan ni dia suka duduk lakna mulut dia tu dia suka kondem laki dia dia pergi tempat kerja sembang dengan kawan dia dia peleceh laki dia dia balik rumah mak dia dia cerita kat mak dia keburukan laki dia kalau sekiranya orang perempuan yang suka guna lidah duduk kondem laki dia bakal jadi ahli neraka satu kata Nabi orang perempuan juga selalu suka nak rendah rendahkan suami dia bukan takat dia melakna kondem dan sebagainya dia merendahkan dia tak pernah pandang suami dia tu banyak dia tak pernah pandang suami dia tu banyak sumbangan pada dia walaupun dia tak kerja apa yang duk kerja laki dia yang duk bagian semua begitu-begini yang balik duit semua laki dia tapi dia tak nampak kebaikan laki dia ini orang perempuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihat orang perempuan ni akai dia pun korang agama dia pun korang Nabi kata bila Nabi kata begitu sahabat kata orang perempuan kata yang kata kami ni korang akai korang agama ni macam mana ya Rasulullah jawab Nabi yang dikatakan orang perempuan korang akai kita tengok pada tak saksi saksi laki-laki seorang menyamai saksi perempuan dua orang itu menunjukkan orang perempuan korang akai kalau laki-laki cukup dengan dua orang saksi tapi kalau orang perempuan dia mau empat orang saksi double orang laki-laki itu menunjukkan orang perempuan ni korang akai Nabi kata itu bukti orang perempuan korang akai Nabi kata Nabi kata orang perempuan juga dia kata kadang-kadang tak semayang kadang-kadang tak posah itu menunjukkan mereka korang agama jadi hadis itu hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan kepada kita bahawa orang perempuan ni dia selalu ada problem selalu ada problem bila dia main masa dia uzur syara'i bila dia main masa haid masa itu dia punya pertimbangan dia kacau dia cepat marah dia pikir sesuatu benda itu tak pikir habis dia buat kerja terburu-buru dia jadi kelangkabut baik jadi dia kata sebagai suami dia kata kena halim kena sabar apabila jumpa bini dalam keadaan-keadaan yang macam ni kerana mengikut dengan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam maka bahawa sesungguhnya adalah beberapa isterinya yakni mengembalikan akan dia di dalam perkataan dia kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam sendiri Nabi sendiri besa bila teguk bini dia bini dia jawab balik mengembalikan pada perkataan maksudnya teguk jawab balik tak boleh teguk teguk jawab balik bini Nabi pun besa jadi macam tu dia kata yakni menjawab akan perkataan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ketika Nabi menakutkan akan dia atau marah akan dia Nabi teguk jawab balik dan barangkali meninggalkan berkata-kata seorang daripada isterinya dengan dia sehari hingga malam isteri Nabi sendiri besa besa kerana Nabi teguk kecik hati tak bercakap sehari malam dengan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam yang sahabat-sahabat ni berebut berebutlah nak jadi orang kanan Nabi nak rapat dengan Nabi nak cium Nabi nak peluk Nabi nak khidmat untuk Nabi begitu sekali orang sayang dekat Nabi bini Nabi besa Nabi teguk tak bercakap sehari malam nampak maksudnya apa dalam Quran tersebut Nabi Muhammad ini apa Nabi Muhammad Allah sebut dalam Quran dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia biasa macam kamu juga dia juga ada nafsu dia ada akal dia juga berumah tangga dia ada isteri dia juga menghadapi kerenah bini yang macam-macam dia manusia macam kamu yuha ilaya lebih Nabi kerana dia diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya baik padahal yang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabar daripada yang bermakian itu Nabi ini bini buat tak mahu bercakap pun sabar tak apa bila dia teguk bini jawab balik tak apa Nabi sabar dia ada kelakuan isteri-isteri dia dan lagi tiada lekas marah dia Nabi ini bukan orang jenis hot temper sikit-sikit nak melenting marah dah Nabi ini sabar banyak dan diriwayatkan oleh setengah ulama' bahawa sesungguhnya adalah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam memarah maka menolak ia dengan tangannya akan dadah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ke Nabi bukan takat marah beralih ke lain tak mahu bercakap bahkan Nabi main dekat dia tolak dadah Nabi pergi ke lain bang biasa berlaku macam itu dan diriwayatkan oleh setengah ulama' maka marahnya akan dia oleh ibunya maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ulimu maka bahawa sesungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada yang termikian itu dia tak sebut isteri Nabi yang mana Nabi pergi dekat dengan isteri dia nak melawak lagamaknya pun bini masa itu bad mood mood tak apa baik tolak dadah Nabi tolak Nabi melayah mak mentua dia datang itu mak isteri Nabi ini dia ada situ mak mentua Nabi ada mak mentua tengok tengok tu marah anak dia dia kata apa ni hang ni buat macam ni han tak kena kah ini Rasulullah Nabi kata apa Nabi kata tak saduk marah lah dia kata biasa lah lebih pada ni pun dia bisa buat kan aku ini dia Nabi kata tak saduk marah lah lebih sikit lah tolak dadah ni melawak gitu aja lebih pada ni dia bisa buat Nabi kata dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mu'min itu iaitu orang yang terlebih baik perangai itu dia kata orang di kalangan orang islam yang beriman ni orang yang paling baik islam dan iman dia ialah orang yang akhlaknya baik akhlaknya baik dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi yakni sayang dengan ahlinya dan orang yang paling baik di kalangan orang yang beriman ialah orang yang sayang kepada keluarga dia sayang pada isteri dia sayang pada anak-anak dia kita selalu dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari balik dari masjid Nabi balik ke rumah dia ikut sama balik dengan Nabi seorang Arab badui nama dia Akraq bin Habis nama dia dia balik sama dengan Nabi bila sampai di rumah Nabi buka aja pintu cucu Nabi Selina Hassan dengan Selina Hussein lari main dekat Nabi lari budak-budak Nabi pun turis duduk dukung cucu dia Hassan di sebelah kanan Hussein di sebelah kiri dukung cucu dua-dua orang sekali badui yang bernama Akraq bin Habis ni bila dia tengok Nabi macam tu punya manja dengan cucu dia golek kepala dia kata dekat Nabi dia kata Wallahi dia kata indi asyratan minal awlan dia kata demi Allah dia kata aku ada sepuluh orang anak dia kata Arab ni dia pemegah anak ramai Wallahi indi asyratan minal awlan demi Allah aku ada sepuluh orang anak maqabaltu ahadan minhum seorang pun aku tak pernah peluk tak pernah cum padang padang muka mereka badui ni oh dia kata aku anak sepuluh orang seorang pun aku tak pernah peluk tak pernah cum hang ni dengan cucu pun punya merak manja dia heran Nabi kata apa Nabi kata man la yarham la yurham Nabi kata siapa yang tak berarti kasih sayang pada orang dia tidak dikasih dan tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan Nabi ni satu orang yang penyayang kepada keluarganya dan tersebut di dalam syarah arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan tersebut di dalam sahih muslim sabda Nabi salallahu alaihi wasallam la yakruk mu'min mu'minatan in ukriha minha huluqan arda minha akhar artinya jangan marah seorang mu'min akan isterinya yang mu'min jika dibencikannya ia daripada perangainya maka redahlah engkau daripada perangainya yang lain pula yang ni yang orang putih diambil ni dia ambil daripada apa yang Islam Islam kata apa dia kata kita melihat sesuatu biarlah kita melihat secara positif kita melihat sesuatu biarlah kita lihat secara positif hadis ni sendiri Nabi salallahu alaihi wasallam sebut Nabi kata kalau sekiranya kamu rasa nak marah kepada isteri kamu jangan marah lagi Nabi kata tengoklah kebaikannya yang lain kan kita nak marah kat dia nanti sah nanti sah hari ni dia buat silap awak sebelum ni dia tak pernah buat baik itu maksud dia kita rasa nak marah kat dia sabak cuba ingatkan balik dia ni selama dia jadi bini kita dia ni jahat selama-lama dia jadi hamba abdi hang kata apapun dia turut hang zaltah dia lupa dah maka Islam dengan kaedah ini Islam kata dengan orang-orang yang macam ni dengan mak kita dengan bapak kita dengan isteri kita dengan adik-beradik kita kita tengok sudut-sudut yang positif ni tengok takkan takda benda baik dalam diri dia tengok sudut-sudut yang positif dan kita andaikan mudah-mudahan kebaikan yang sedikit itu akan berkembang dan dia akan jadi orang baik esok ni satu orang sahabat saya baru ni dia kata dia kata ustaz dia kata sajalah sajalah kita bincang dia kata antara satu kejadian dengan satu kejadian dia ada relate dia ada kaitan tak saya kata contoh dia macam mana dia kata saya di rumah dia kata hari tu ni anak saya lelaki-lelaki besar tu dengan adik dia berkelailah dia kata jadi kita ni duduk tengok lah berkelailah abang dengan adik ni berkelailah sampai kita kadang panggil main abang duduk tangan main adik duduk tangan tanya abang ni abang ni siapa dia kata adik adik siapa adik abang baik adik ni siapa ni abang abang siapa abang Zaya maknanya hampa ni kira lagu mana kira dua beradik dua beradik patutkah berkelai bapak yang berpelajaran jadi anak kan kalau jenis tak ada pelajaran ni berkelai ya ambil telepingang tiba bicara selesai dia kira dia buat selesai lebih betul je berkelai aja tapi cari telepingang gagau kata tak ada pelepahnya dia bagi kedang kedang eh berdosa oh kita esok nak kena jawab dengan Tuhan hidup bukui tak tentu kalau tu kalau bukui anak pasal dia tak semayang bukui untuk ajak dia supaya dia mahu semayang itu syarak suruh tapi kalau dengan sebab lain yang tidak dibenarkan oleh syarak kita ada bukui dia ikut suka esok Tuhan tanya aku bagi anak dekat bukan suruh bukui dia sepanjang banyak masa aku suruh dudik dia dudik dia kedak ataupun pakai bukui dia saja dudik dengan bukui saja jenuh juga nak jawab yang tu jadi bapak yang berpelajaran ni panggil bagi anak dia fikir ni siapa abang ni siapa adik apa dua beradik patut dah adik beradik berkeleng nah berdua lain kali abah tak mahu tengok dah berkeleng macam ni faham salam dulu baik pisat esok berkeleng pula kita pun tak tahu jadi saya pun bila dah duduk tak mahu nak jadi saya ambil sikit masa duduk fikir pasal budak budak teringat saya dia kata dengan abang saya ada masalah tapi pun bukanlah masalah apa dia kata cumanya legu ni cerita sajalah dia kata abak kau ustaz kau lah boleh buat pengajaran mak kami mati lama dah dia kata bila mak mati ayah menikah lain saya pun kecil lagi ayah menikah lain lepas dah menikah sekian lama ayah lumpuh dia kata ayah saya lumpuh dia kata 18 tahun ayah saya lumpuh maktiri tu lah belah ayah 18 tahun dia belah ayah lumpuh 18 tahun dia belah susah payah semua dia duk buat kita anak-anak tak sanggup kita nak ambil ayah buat main rumah kita takut bini kita tarik muka maktiri tu lah duk belah ayah dia kata belah 18 tahun dia lumpuh duk kesot atas rumah berak kencin di tempat tidur dan sebagainya maktiri tu lah jaga bila mati maktiri bila mati ayah timbuli masalah harta jadi abang saya dia nak 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 tanah tapak rumah dia nak nak jadi saya kata ke abang saya kenangkan balik kenangkan balik mak kita mak kita 18 tahun dia belah pak kita kita panggil dia mak jangan panggil maktiri tak sampai hati panggil mak kita bagi kat dia lah kita bagi kat dia bukan bayaran tanah sekangkang kera tu bukan bayaran kepada khidmat dia jaga ayah kita 18 tahun bukan bayaran ustaz dia kata saya kata ke abang dia oh tak orang pakai dia kira yang ni maktiri tanah ni tanah pak gila berkelah dia kata jadi bukan apa saya cakap cara elok dia tak pakai jadi saya pun ketik hati dengan dia saya pun tak pergi rumah dia jadi hubungan kami renggang bila anak saya dua orang jadi macam ni saya kaitkan dengan adakah ada kena mengena kerana aku dengan abang aku tak cantik Tuhan kifaratkan kepada anak aku dua orang jadi macam ni saya kata saya tak berani jawab mungkin ada kena mengena saya kata mungkin ataupun mungkin ada sebab lain lah tapi apa hal pun bagi elok ok ustaz dia kata lah saya dah bagi elok bila saya duk agak agak pasal itu saya pun tak mau buang masa saya start saya pergi rumah abang saya saya pergi duduk sebelah dia saya kata abang minta maaf itu ni walaupun mula nampak dia tak seronok beralih ke lain saya pegang dia saya peluk dia saya kata abang saya minta maaf kita ni adik beradik abang kalau saya salah saya adik saya mungkin banyak buat salah saya minta maaf ke abang lama-lama elok balik abang dia pun peluk dia balik semua selesai masalah krisis kami adik beradik tapi ustaz nak ceritakan ustaz ajaknya Tuhan ni yang kata Allah ni Tuhan maha besar dia kata saya balik ke rumah daripada lepas pada tu saya balik anak saya tak berkelidah ustaz tak berkelidah anak dua orang ni tak berkelidah saya saya buat sujud sujud sukar dia kata selesai satu tak berkelidah saya rasa tu dia kata Allah subhanahu ta'ala ni kadang-kadang dia nak terbiah kita dia nak didik kita dia tunjuk dandan karena hang dengan abang hang tak cantik aku tunjuk pada anak hang macam mana hang tak seronok tengok anak hang selalu bergaduh demikianlah kalau ditakadirkan bapak hang hidup dia tak seronok tengok hang dengan abang hang bergaduh saya bagi selesai bang Allah tunjuk ustaz muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu itu dia kita nak cerita Tuhan ni kadang-kadang dia didik manusia ni sampai poin kat tu dia didik kita dia didik kita dia nak bagi kita sedang cuma ada manusia yang Tuhan nak didik dia tapi dia tak sedang ada kaita dia ni hingga dia rosak sepanjang masa sepanjang masa dia pun tak pernah cek balik pasal apa rosak dia duduk rika dia komen bila cek-cek balik oh rupanya ada sangkut tangmana duduk balas duit rasuah ada ada dia duduk balas duit rasuah Tuhan bocokkan kok kereta tu duit duduk keluar kok kereta ada dia boleh tunjuk macam-macam macam-macam anak jadi macam manakah lebu manakah dia boleh tunjuk bila cek-cek balik oh aku selalu buat claim my list sahaja buat lebih semua tu tak cantik semua tu duit tak cantik duit haram tu apa ada pada seringgit apa ada pada lima puluh ringgit kalau sekiranya yang Tuhan nak rabut ambil balik lima ratu ringgit kerana sedikit duit haram kita dah baca hadis di surau taman kerian bak jual beli kita di sana nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia kata manusia kalau memakai sehelai baju yang baju tu dibeli dengan harga sepuluh dinar satu dirham daripada sepuluh dinar itu satu dirham duit haram Allah tidak terima semayangnya bayangkan kita makan duit haram kita makan rasuah kita makan duit-duit yang tidak dengan jalan yang benah duit tu kita masuk dalam perut kita kita bagi makan anak-anak kita subhanallah apa Tuhan nak tunjukkan kita itu jangan telioh dengan benda-benda haram jangan telioh cikit pun jangan telioh kalau nampak kacau tak apa nak telioh tinggal jangan libatkan diri kerana kesan dia buruk sekali di akhirat dah tentu buruk atas dunia Tuhan tunjukkan jangan buat benar-benar macam tu semua baik dia kata dan lain pula dan di dalam sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi summa yujami'uha fi akhiril yaum maksudnya janganlah seorang kamu memalu akan isteri memalu maksud dia pukui palu bukan maksud memalukan isteri dia maksud dia pukui janganlah seseorang kamu pukui isteri kamu seperti memukui hamba kamu sendiri kemudiannya jimak pula ia pada akhir harinya Nabi kata orang Islam jangan buat orang yang lagi di satu waktu marah kat bini ini bukan setakat makihamu nak bubuh penampang tiba dia dan sebagainya sakitkan bini sekali lagi bila main malam kita jimak dengan dia jangan kita jadi orang yang macam tu awak bini kita menatang boleh duk kukui dia ikut suka boleh duk guna dia bila-bila masak jangan sebagai orang Islam jangan buat macam tu hikayat orang dia kata bahawa sesungguhnya seorang laki-laki datang ia kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radiyallahu anhu padahalnya hendak mengadukan kepadanya akan kejahatan perangai isteri ada seorang sahabat pergi nak jumpa Sayyidina Umar nak cerita maka berhentilah ia di sisi pintunya yakni di pintu rumah Sayyidina Umar dia pergi rumah Sayyidina Umar sampai tepi pintu berhenti menanti ia laki-laki itu akan keluar Sayyidina Umar pergi di situ tujuan nak tunggu Sayyidina Umar keluar maka mendengar ia akan isteri berpanjang menyakiti atasnya dengan lidah pergi dengar Sayyidina Umar kena maki dengan bini dia dia nak pergi jumpa Sayyidina Umar nak mengadu Sayyidina Umar pasal perangai bini dia bini dia perangai uduh pi pi Sayyidina Umar kena maki juga dengan bini barulah pakat maki menyanyi kita serupa sama lah kita dua-dua orang dan padahalnya ia diam juga Sayyidina Umar bini aja duk bunyi bum 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 Sayyidina Umar sangat tak jawab tiada jawab atasnya maka berpaling laki-laki itu padahal berkata ia ini hal amiril mu'mini dia bila pipi dengar Sayyidina Umar duk kena maki dia pun kata tak tak guna aku main nak mengadu dia pun kena maki juga lah lagi baik aku beralih-balik lah dia beralih nak balik duk ingatlah hati dia dia kata taras takkan takkan dia kata aku kena biasa macam lah ni lah seseorang sahabat menikah lebih pada seorang menikah dua atau menikah tiga jadi adalah sikit kacau dalam rumah tangga bila dah kacau pih nak mengadu kat Tok Kadi pih-pi Tok Kadi duduk kena senduk bali dimai juga kadi pun pih menikah disiam juga seorang lagi karut lah itu dia panggil cerita karut kita nak pergi mengadu kat dia tengok-tengok dia pun duduknya senduk duduk belanting keluar lagi baik kita balik lah kan cerita dia berikut jadi sahabat ni duduk rasa macam tu dia rasa macam tu apa guna aku mengadu dekat Selina Umar kalau Selina Umar pun serupa macam aku sah baik maka betapalah hal aku ini dia kata kalau Amiril Mu'minin pun macam tu aku ni lebih-lebih lagi lah maka keluarlah Selina Umar maka melihat ia akan laki-laki itu sudah berpaling pergi maka menyerulah oleh Selina Umar akan dia yakni memanggil ia akan laki-laki itu kebetulan bila dia ni kona nak balik Selina Umar keluar rumah dia tengok ni mana punya siah panggil dia kata sini sah nak jumpa aku kah dan berkata pula ia apa hajat engkau datang Selina Umar tanya ni hangman ni pasal apa apa hal maka berkata ia ia Amiril Mu'minin datang aku kerana mengadu aku akan dikau akan kejahatan perangai isteri aku dan berpanjanglah menyakiti akas aku maka mendengar aku akan isteri kau seperti yang demikian juga dia kata aku main nak repot main-main tengok hanfus opa aku saya kata tak apalah maka kembalilah aku dan aku kata apabila ada demikian hal Amiril Mu'minin serta istrinya maka betapalah hal aku jadi aku bila main-main jomoh tengok benda ni aku kata kita ni zaman lah jadi aku pun nak balik maka berkata oleh Selina Umar ya ahli maksudnya wahai saudaraku bahawa sesungguhnya menanggung aku akan dia itu kerana beberapa hak baginya kat atas aku Selina Umar kata main-main aku nak ceritakan bini aku maki aku tadi aku sengap saja aku tak jawab apa aku tak mau marah dia aku tak mau kata apa kat dia biar pilah dia nak kata apa pun kat aku pasal apa aku buat lagu tu dia kata ni ada pasal dia ni aku nak ceritakan dia kata bahawa sesungguhnya dia memasakkan bagi makanan aku lagi membakar ia akan roti dia kata bini aku ni makan minum aku semua dia ada buah itu bini aku lagi membasuh ia akan kain aku lagi memberi susu ia akan anak aku dan padahalnya wajib atas aku sekaliannya yang demikian itu tiada wajib atasnya ya ni yang tak apa sedap baca oh perempuan balik tak apa masa apa sebenarnya sebenarnya dari segi hukum feka dari segi hukum feka perempuan memang tak kena buat kerja ni semua ni putih-putih abang lah kan nak buat macam mana kalau nak katuk minta orang baca berdosa pulak bila baca kita nak pesan orang perempuan janganlah ambil kesempatan kan dari segi hukum feka orang perempuan memang tak dituntut tak dituntut siap makan untuk suami tak dituntut maksudnya tidak diwajibkan siap makanan untuk suami siapkan baju untuk suami semua ni bukan kewajipan orang perempuan sebaliknya ini kewajipan suami bukanlah maksudnya suami kena masak tapi maksudnya bak makan ni suami kena fikir nak ambil orang gaji main kerja masak ke ataupun pakai nak pergi kena di restoran tiap malam ke yang tu atas tanggungan berhak pihak suami suami fikir ambil lah macam mana nak buat baik apabila isteri sebab dalam budaya hidup ni bila kata isteri bukan budaya orang Melayu bukan budaya orang Arab bahkan budaya semua bangsa bila menikah isteri dengan sendirinya rasa itu kejadian dari segi Islam bukan kewajipannya budaya sahaja yang menentukan itu kerja orang perempuan maknanya kalau dia tak buat tak salah tak salah baik kalau kita tengok dalam perbahasan fekah yang detail-detail sampai ke peringkat dia kata apa seorang laki-laki kalau nak menikah seorang perempuan kalau sekiranya perempuan itu daripada keluarga yang senang lenang dan kaya raya maka wajib keadaan suami menyediakan kemudahan seperti mana kemudahan yang diterimanya semasa dia dengan bapak dia itu dia kalau nak pergi menikah dengan anak datuk anak tan seri anak tiang seri kita nak menikah dengan anak kemas-kemas sedangkan mereka tak reti apa langsung basuh kain tak pernah bahkan bila hari kita nak meminang hari kita nak meminang datin habak dah di kita puan seri habak dah di kita dia kata anak kami tak pandai masak dia kata dia habak dah anak kami tak pandai masak dan satu lagi sajalah saya nak beritahu jangan kata esok tak habak dia kata anak kami ni tak biasa basuh kain dulu dia try sekali pegang sabun pek buku tangan dia melupas pasal pasal kita tapi mengaku kata tak habak tak habak yang tu tak habak tak apa tak apa menikah esok jangan bagi dia tempuh pek buku jangan bagi tempuh pasal apa pasal kita dah kata sahabat kita sanggup fekah dia pergi sampai ke situ muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain jadi Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia panggil balik lelaki-lelaki ni dia habak yang tu dia kata aku nak aku tak jawab tadi bukanlah kerana aku kena twin control dia kata jangan silap faham dan ni hampir duduk di masjid pula kata aku nak beritahu aku nak dia kata yang aku tak marah dia bila dia duduk bersyarah ke aku tadi aku tak marah dia pasal dia buat benda-benda yang bukan kewajipan dia dia basuh pakaian aku dia siap makan minum untuk aku anak aku dia bagi susu dia jaga elok dan sebagainya sedangkan itu bukan kewajipan dia setelah begitu banyak jasa yang dia buat dekat aku apalah sikit kesalahan dia aku nak marah dia sampai lebih-lebih apalah aku ni jadi naumak jelaskan benda ni kepada kawan dia dan lagi menetapkan hatiku dengan dia daripada mengerjakan yang haram dia kata dengan adanya isteri ni aku tak teringat nak buat benda-benda haram mata aku pun terpelihara hati aku pun elok dah kalau dulu sebelum aku menikah dengan dia mata aku lihat lah aku menikah dengan dia mata aku jaga elok cukup lah halal ada di rumah tengok yang halal sudah tak payah tengok yang lain-lain daripada yang tu maka menanggung akan dia kerana yang demikian itu dengan kerana banyak jasa bini aku maka aku tanggung lah apa yang dia buat ke aku tadi aku tanggung aku terima apa yang dia nak kata ke aku maka berkata oleh lelaki-leki itu hai amiral mu'minin seperti yang demikian itulah isteri aku dia ni pun dengar-dengar dia kata kalau itu serupa juga kita ni serupa dari segi buat kerja di rumah memang serupa bini yang basuh kain bini aku basuh kain bini yang masak roti bini aku masak roti bini yang bagi susu dekat anak bini aku pun bagi susu dekat anak dia kata dari segi itu sama dari segi beletiak pun sama derah dia kata bini aku pun boleh dia kata kalau macam itu samalah isteri kamu dan isteri aku maka berkata oleh serina umang tanggunglah oleh mu akan dia maka bahawa sesungguhnya ia masa yang sedikit serina umang kata Allah sabab bila sad aja dia kata mereka ni bukan nak marah lama-lama marah pun sad aja tak lagi baik-baik bila dia duk ingat kat kita dia duk hangat kat kita kita buat tak buat tak tahu dia baca surat abang apa begitu begini kan lama-lama dia pun pedak marah tak lawan dia memang pedak dia yang syuknya bila marah melawan yang ni cantik bila dia beletiak kita jawab balik dia jawab balik kita jawab balik yang tu cantik ataupun kita mula kita marah dia kita marah dia jawab pasang sekejap lagi aku balik nanti naik sama tapi kalau kita marah dia dia pun buat sengak apa kupas bawang buat tak tahu